Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat muslim? Semoga kita ada dalam lindungan Allah SWT. Jin menurut bahasa memiliki asal kata ikhtinan yang artinya tersembunyi. Jin juga berarti sesuatu yang tersembunyi dan halus atau tidak terlihat. Adapun menurut istilah jin ialah penghuni alam gaib dan bersifat imaterial. Jin merupakan makhluk yang Allah ciptakan dari api dan bersifat gaib. Oleh sebab itu wujud jin tidak dapat dilihat oleh manusia. Tidak diragukan bahwa jin diciptakan lebih dahulu daripada penciptaan manusia. Al-Quran sebenarnya sudah sangat jelas menggambarkan mengenai penciptaan jin dan perbedaannya dengan penciptaan manusia. Inilah 7 jenis jin dan tugasnya. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya mensupport channel ini dengan men-klik tombol subscribe agar terus bisa memberikan informasi-informasi bermanfaat. 1. Jin Wasnan Wasnan merupakan jin yang bertugas untuk membuat manusia malas atau mengantuk saat beribadah. Kabarnya, ia memiliki kekuatan yang dapat membuat saraf kendur, terutama di bagian mata. Biasanya, jin wasnan menghasut manusia yang akan beribadah atau melakukan hal baik lainnya, seperti belajar. 2. Jin Dasim Jin Dasim merupakan salah satu jenis jin yang disukai oleh Raja Jin. Hal tersebut dikarenakan tugas jin Dasim adalah menghancurkan rumah tangga manusia. 3. Jin Honzab Jenis jin Honzab bertugas menghasut manusia untuk menunda-nunda ibadah, khususnya ibadah salat. Tidak hanya menunda, jin Honzab juga berusaha agar manusia tersebut meninggalkan ibadahnya. Selain itu, jin Honzab juga bisa membuat manusia melakukan tindakan yang tercelah atau yang dilarang oleh agama. 4. Jin Wahlan Jin Wahlan memiliki tugas untuk membuat manusia yang sedang beribadah menjadi ragu-ragu dan tidak fokus akan apa yang dikerjakannya. Selain itu, ia juga bisa membuat manusia menjadi ragu untuk melakukan suatu kebaikan. 5. Jin Zalanbur Jin ini memiliki kemampuan untuk menghasut manusia agar menghambur-hamburkan uangnya. Namun, jin Zalanbur berusaha agar manusia menghambur-hamburkan uangnya untuk hal-hal yang tidak berguna bukan untuk hal-hal yang baik, seperti bersedekah. 6. Jin Tibir Salah satu jin yang sangat ahli dalam memainkan emosi manusia adalah Tibir. Jin tersebut memiliki tugas untuk menghasut manusia agar mudah emosi dan melampiaskan amarahnya. Tidak cukup sampai situ, ia juga sering membujuk manusia untuk melakukan perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama. Jin Tibir juga sering menyulut perpecahan di antara manusia. 7. Jin Korin Jin Korin memiliki tugas untuk menghasut manusia agar melakukan hal-hal yang buruk. Konon katanya, ada juga manusia yang sengaja memanggil Jin Korin untuk dimanfaatkan dalam mencapai tujuannya. Walau alam, itulah tujuh jin dan tugasnya yang harus kita ketahui. Apabila video ini bermanfaat silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.